Alhamdulillah Saya ingin bercerita dulu kepada pemirsa semua Bahwa pemirsa yang punya anak keturunan Sesungguhnya sedang memiliki sebaik-baik yang bekal Untuk saudara nanti menghadap pada Allah SWT Anak-anak saudara bila mana saudara didik untuk berdoa untuk saudara Anak-anak saudara bila mana saudara didik untuk taat beribadah Di antaranya mengaji Al-Quran, menghafalkan Al-Quran Salat di masjid Dimana langkahnya panjang karena salatnya di masjid Dia rajin berderma dengan hartanya Maka Masya Allah kita mati pun Insya Allah tenang Karena akan ada asupan amal soleh dari kita punya anak keturunan Ustadz sebentar Masa amal yang masih pada hidup Bisa masuk bisa keterima amal-amal yang udah pada mati Begini pemirsa Kita gak usah pakai dalil yang panjang-panjang deh Karena perdebatannya akan panjang juga Saya ngasih seseorang kain Oke Lalu kita bilang sama orang ini Pak kain ini untuk bapak sholat ya Lalu orang itu pakai Kita kira-kira dapat gak pahalanya Dapat lah Terus abis kita ngasih itu kain Besoknya kita meninggal dunia Ternyata si bapak yang tidak tahu kita meninggal dunia Pun masih melekat kain itu dipakai oleh dia Kira-kira Kira-kira Kita yang udah mati ini Masih dibagi Enggak itu amal Dari kain yang kita kasih Yang dipakai sama orang itu sholat Masih Apalah lagi anak kita Kita biayain anak orang lain mengaji Kita biayain orang lain itu punya anak Mesantren Lalu anak ini Ya mengaji Taat Soleh Bahkan menjadi guru Menjadi ulama Menjadi kiai Kita kira-kira dapat tidak Apalagi kemudian anak kita Yang kemudian kita didik Dengan fisik kita Kita biayai Dengan uang kita Tentulah Kita akan mendapat lagi Lebih banyak pahalanya Masya Allah Dan saya mengingatkan kepada saudara yang sudah mempunyai anak keturunan Seperti saya Alhamdulillah Saya punya anak lima pun misalnya Wirda, Kumikun, Hafiz, dan Aisyah Saya berusaha mengajarkan kepada anak-anak saya ini Eh Kalian itu mesti banyak berdoa Doain papa Doain mama Jangan masih hidup aja papa dulu Pali doain Apalagi nanti papa mama udah pada mati Ajarkan anak kita berdoa Ajarkan anak kita kemudian Ya Mendoakan kita supaya lepas dari adab Disiksa kubur Dimudahkan di padang mahsyar Dimudahkan nanti di hari hisam Betul pemirsa Depositor kita tidak akan menyelamatkan kita Kalau kita tidak pakai itu depositor Untuk buat perbuatan yang baik Anak kita insya Allah Adalah anak Yang sebaik-baiknya bekal buat kita Kalau kemudian kita mendapati anak kita Menjadi anak insya Allah Anak berbakti Apalagi kalau kemudian Anak saudara adalah seorang penghafal Al-Quran Masya Allah Ya Diajarkan oleh kita dia menjadi imam Diajarkan oleh kita dia menjadi muazzin Kita ajarin dia ini azan Masih kecil kita ajarin azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ketika kita dikubur Anak kita berdiri menjadi muazzin Wah Subhanallah Orang kemudian datang bergegas Berbondong-bondong menuju masjid Pahalanya menjadi pahala muazzin saja kah? Tidak Pahalanya pun menjadi pahala kita orang tuanya Masya Allah Ajarkan anak kita mengajarkan Al-Quran Alipata'a Alibbawa'i Alibdoma'u'a'i Kalau ada orang lain yang belajar sama anak kita Kita pun yang sudah meninggal dunia bakal dapat pahala Yang paling merugi adalah Yang punya anak keturunan Tapi dia tidak mendapati doa dan amal soleh dari anak keturunan Sampaikan rekaman ini Sampaikan kajian ini Kepada siapa yang ingin memetik pelajaran Bila mana dia punya anak Ajarkan anaknya doa Ajarkan anaknya beribadah Agar mengalir pahalanya buat dia Hatta'a nanti dia sampai dalam kuburnya Dan ingatkan mereka-mereka yang punya anak keturunan Jangan sampai kemudian dia meninggalkan anak keturunan Yang bahkan dia untuk berdoa bagi dirinya sendiri Untuk beribadah bagi dirinya sendiri pun dia tidak mau Innalillahu innalruji'un Mudah-mudahan saya mendoakan Bagaimana saudara-saudara yang punya anak keturunan Punya anak keturunan yang soleh-salaha Lalu bagaimana dengan mereka tidak punya anak keturunan Insya Allah kita akan bahas Di lainnya waktu Kita sudah belajar bahwa sebaik-baiknya Ketika kita miliki anak keturunan adalah Ketika anak keturunan kita mampu berdoa Mendoakan kita Baik ketika kita hidup Apalagi ketika kita nanti sudah menghadap pada Allah SWT Dan sebaik-baik anak keturunan adalah Anak keturunan yang taat beribadah kepada Allah Agar tidak menjadi beban kita pada saat kita nanti mati Lalu kemarin ya Di pertemuan yang lalu atau di rekaman yang lalu Ada pertanyaan Bagaimana dengan kami-kami yang tidak punya anak keturunan Alangkah ruginya kami yang tidak punya amal soleh berupa anak keturunan Karena katanya salah satu bekal yang baik adalah anak keturunan Ketika kita sudah di alam kubur Anak kita menjadi imam sholat Imam sholat ini mendapatkan pahala dari makmum-makmumnya Dia mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan imam Lalu didapat juga bukan oleh sang imam Tapi oleh orang tua sang imam Mereka yang punya anak menjadi muadzin Di pembahasan yang sudah lalu kemudian ada pembahasan bahwa yang mendapatkan pahala bukan cuma anaknya yang menjadi muadzin saja Tapi kemudian orang tua yang menjadi muadzin itu anaknya pendapat Bagaimana mereka-mereka yang punya anak keturunan menjadi pejabat-pejabat yang salah Menjadi pimpinan-pimpinan yang jujur Maka yang mendapatkan pahala bukan cuma anaknya itu Tapi juga orang tua Terus bagaimana dengan anak-anak keturunan Ya apa maaf Bagaimana dengan orang tua yang tidak punya anak keturunan Sebenarnya memang gampang Bagaimana gampangnya Cari didik anak orang lain Seakan-akan itu anaknya sendiri Jadikan anak-anak itu bisa mendoakan orang tua mereka Bila mana kemudian anak-anak itu mendoakan orang tuanya Insya Allah Allah akan menghadiahkan doa itu untuk anda semua Yang sudah menjadikan anak itu solek karena biaya anda Jadikan anak-anak itu bisa baca tulis Baik itu baca tulis latin apalagi baca tulis Al-Quran Ajarkan anak itu bisa memiliki sendiri penghasilannya Lalu menghidupi keluarganya dengan penghasilan dia Ajarkan anak-anak itu kemudian menjadi orang-orang yang berguna Orang yang bermanfaat Sehingga ketika dia menjadi orang yang berguna dan bermanfaat Maka apa yang menjadi kegunaannya Apa yang menjadi manfaatnya Itu juga akan mengalir kepada saudara semua Lalu Tapi kan ustaz tidak Tidak seperti anak keturunan sendiri Ya memang Tapi insya Allah Mudah-mudahan Anak-anak itu kelak Akan disuruh menemui kita di padang mahsyat Carilah oleh kalian Orang-orang yang sudah membiayai kalian semua ketika di dunia Carilah orang-orang yang ketika di dunianya memberi kalian pakaian Carilah orang-orang yang ketika di dunianya Kalian itu diberikan makanan dan minuman Carilah orang-orang yang ketika di dunianya Dengan rizkinya kalian menjadi orang-orang yang pintar Orang yang bermanfaat Aku buka pintu surga aku untuk mereka semua Ajak Dan bawalah mereka masuk atau izinku Begitulah Allah bilang kepada saudara-saudara semua Punya amal soleh Kepada anak yang lain Insya Allah Malah Saya mengingatkan diri saya dan kepada kawan-kawan semua Dari tayangan yang sudah lalu Dari rekaman sudah lewat Dari pembahasan yang sudah kita kaji Dila mana saudara punya anak Tapi anak saudara Jangankan mendoakan orang tuanya Mendoakan dirinya aja dilupa Jangankan dia beribadah Lalu ibadahnya bisa nyampe ke orang tuanya Dia tidak beribadah buat dirinya sendiri Aduh inilah seburuk-buruknya anak keturunan Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan semua Yang melihat tayangan ini Bisa menjadi anak keturunan yang soleh buat orang tuanya Dan bisa memiliki anak keturunan yang soleh buat dirinya Dari beberapa edisi Saya mengajak saudara Untuk menikmati pemandangan alam yang luar biasa Ini gunung apa namanya? Gunung Tidore Subhanallah Di belakang ada pulau apa ini? Pulau? Pulau Mare Nanti ada pulau lagi yang disebut dengan pulau Matara Tempat dimana Apa namanya duit seribuan itu berada Keindahan yang Allah tampakan buat kita ini di dunia Tidak ada apa-apanya Dibanding keindahan apa yang nanti Allah akan kajikan Buat siapa-siapa yang kemudian dimaksa surganya Allah Gak pernah kata Rasulullah Surga itu bisa dibayangkan oleh mata Dibayangkan oleh pikna Pasti lebih bagus surga itu Dari apa-apa yang kemudian kita nikmati di dunia ini Sebagaimana orang-orang miskin Yang pada pengen kemudian pelesir Sebagaimana orang-orang ya Yang pengen berlibur Mereka berjuang mati-matian Mengumpulkan rupiah demi rupiah Untuk kemudian bisa pergi pelesir Sebagaimana itu pula mestinya orang-orang yang hidup Dia siapkan bekal sebaik-baiknya bekal Untuk menikmati surganya Allah SWT Kalau pengen surga Jangan kemudian tidur kebablasan sampai subuh Tapi tidak bangun tahajud Pengen surga Tapi pengen gratis Pengen surga Mbok ya sholat subuh lah Kalau bisa sholat subuh di masjid Pengen surga tapi receh Mana lah terbuka pintu surga Punya duit 110 ribu Buka surga pakai seribuan Mentang-mentang di dalamnya ada pulau maetara Janganlah Buka surga dengan pintu ya Apa namanya Buka surga dengan harta terbaiknya saudara Kita pengen surga Tapi kita di dunianya ini males-malesan Nggak mungkin kita bakal bisa pergi Insya Allah Surga menanti Buat orang-orang yang selamat di dunia yang berjuang Kau menjahadu fina Lanah dia enam sebulan Insya Allah Pemirsa Saya ingin mengingatkan diri saya dan saudara semua Saudara masih punya rumah Dimana saat ini saudara masih hidup Coba pikirkan Sebelum meninggal dunia Untuk menyerahkan rumah itu kepada Allah Berani Hanya orang gila yang mengatakan Oke saya akan jual rumah saya Saya akan sedekan kepada Allah Hanya orang gila Ada orang gila yang kayak gitu Yang hebat Kita emang Rumah udah mau kita tinggalin Kita bagus-bagusin Eh tapi nggak apa-apa juga Nggak bagusin rumah di dunia Karena kita ini hidupnya di dunia Tapi yang tidak boleh kita lupakan Kita bangun rumah kita nanti di Kuburan Kita bangun kuburan kita ini Sebaik-baiknya tempat Yakni dengan cara apa Apa yang menjadi harta kita Ada yang ditukar Untuk menjadi bekal kita di alam akhir nanti Tentu akan lebih hebat lagi Buat saudara semua Yang punya rumah satu-satunya Tapi saudara belah Rumah itu saudara belah Berapa duit itu lakunya Misalkan 100 juta Saudara belah Saya banyak loh orang-orang kayak gitu Ada yang bilang kepada saya Ustaz Saya samina watona mantom Anak punya rumah Anda jual 95 juta Wah luar biasa Ini bukan rumah yang ratusan juta Bukan rumah yang miliaran Rumah 95 juta Kebayang sama kita Karena rumah 95 juta Ya kira-kira begitulah Apa dia bilang Saya hanya ambil 5 juta Ustaz Untuk saya ngontrak Hidup kira-kira Satu dua tahun Saya cari kontrakan yang kira-kira Satu tahunnya dua juta Wah luar biasa Lalu 90 juta Tolong Ustaz Cari dimana masjid Yang lagi ngebangun Berikan ini uang saya kepada mereka Cari masjid Yang lagi direnovasi Berikan ini uang kepada mereka Cari madrasa juga Yang sudah doyong Yang kelasnya ambruk Berikan sebagian dari uang Yang 90 juta Untuk mereka Oh subhanallah Saudara punya kendaraan Berapa? Ada yang satu Ada yang dua Yang dua Harusnya gak usah mikir Satu Lepas Buat bekal saudara Di alam akhirat nanti Jangan kemudian mati Mobilnya masih banyak Gak ada yang diberikan kepada Allah Subhanallah Ustaz Saya punya mobil 10 Tapi Sudah saya kasih ambulan Ke tempat yang lain Saya sudah kasih kemudian mobil jenazah Ke tempat yang lain Oh gak apa-apa Kalau begitu mas Ini yang saya bilang Mobil banyak Tapi tidak ada yang dibawa ke alam akhirat Jangan sampai begitu Rugi Lebih hebat lagi Bila mana saudara punya mobil Satu-satunya Lalu saudara berani Belah itu mobil Allah Ada yang datang kepada saya Ustaz Ada apa Ustaz ini saya bawa Uang buat Apa namanya Bantu pesantren antum Ini juga uang Buat bantu pesantren yang lain Tolong ustaz yang kasih Kepada pesan-pesantren yang lain Tolong ustaz yang kasih Kepada anak-anak yatim Kepada jandai-jandai miskin Pada para do'afa Terus saudara pakai apa Oh saya sudah kelaman pakai mobil Wah hebat betul Dari mobil itu Belum lunas Sampai lunas Untuk lunas saja Tiga tahun Setelah lunas Saya pakai mungkin Dua-tiga tahun Mobil saya sudah lima tahun umurnya Nah kemarin Saya kemudian Gantian pakai kepada Allah Saya bilang sama Allah Saya sudah pakai lima tahun Gantianlah Allah yang pakai Hebat sekali Yang rugi adalah Saudara punya harta Tapi sama sekali Saudara tidak mau bawa ke alam akhirat Saudara punya istri Apalagi masih muda Rugi saudara kaya-kaya Nanti istri saudara itu kawin lagi Akhir yang kaya Suami barunya istri saudara Waduh Saya kalau jadi orang kaya-kaya begitu Saya bangun dari kuburan saya Saya cekek itu suami yang baru Enak aja loh Gua yang bangun Gua yang kaya Lu yang enak Salah ente Kenapa ente kemudian melupakan Akhirat ente Insya Allah Jangan sampai begitu Cari dunia Nikmati dunia Tapi jangan lupakan hari akhir Saudara Cari dunia Dan siapkan bekal terbaik Buat anak-anak saudara Tapi jangan lupakan Bekal saudara sendiri Anak-anak saudara Belum tentu ingat kepada saudara Kalau sudah mati Mereka punya kesibukan masing-masing Jangan anak saudara Kita aja lupa Orang tua kita lupa doa Lupa nengokin kuburannya Apa kuburan itu penuh dengan Apa namanya belalang Apa belalang Apa ilalang Apakah kuburan orang tua kita masih ada Kita tidak pernah tahu Tidak pernah nengokin Apalagi kita Aduh Punya anak keturunan Belum tentu anak keturunan Kita ingat kepada kita Tentu saja Kasih pendidikan yang terbaik Agar anak-anak kita ingat kepada kita Saya esok mansur Mudah-mudahan saudara Mulai berpikir Apa ya Yang bisa saya jual Untuk kemudian saya bawa ke alam akhiran Apa ya Yang bisa saya jual Untuk bekal saya nanti Menghadapi perjalanan yang begitu panjang Perjalanan yang dimana Satu tahunnya itu Satu harinya Itu seperti perjalanan 50 ribu tahun Subhanallah Saudara-saudara sudah mendengar Bahwa kalau bisa Kita beri kepada Allah Pada saat kita hidup Supaya bekal kita nanti Pada saat kita mati Tapi tidak ada yang Saudara berikan kepada Allah Ketika saudara hidup Kecuali Allah bayar juga Sebagiannya ketika saudara Masih hidup Saudara ngasih satu ruko Saudara bilang Udahlah Ruko ini satu Cuman Punya saya Biarlah dia saya jual Saya udah bilang sama anak-anak saya pun Anak saya setuju Apa kata anak-anak saya Biarlah ruko itu Nemanin emak Biarlah ruko itu Nemanin bapak Nanti di alam kuburnya Bapak dan emak Tapi Subhanallah Belum lagi kita meninggal Ruko kita udah jadi 10 Karena Allah bilang Kepada kita semua Siapa yang ngasih satu Allah akan berikan 10 kali lipat Kita punya deposito nih Persiapan nanti Anak-anak kita Ya Pada saat kita tinggalkan Anak-anak kita Berapa depositonya 100, 200, 300 juta Lalu kita kumpulkan Anak-anak kita Kita bilang Emak mikirin kalian Supaya kalian nanti Ini enak hidup di dunia Tapi kalian mikirin enak Emak bagaimana nanti Di alam kubur Lalu anak-anak sepakat Siap mak Kalau gitu bagi dua aja Kalau nanti emak benar-benar Meninggal dunia Ya 150 buat kita 150 buat emak Kita bagiin itu Kepada fakir miskin Kita jadiin mushalat Kita jadiin madrasah Saudara Emak saudara masih hidup Itu duit Udah jadi 1,5 miliar Sebab 150 juta Dikali 10 oleh Allah Manja'abil hasanati Selamat saya nanti di alam akhir Tapi rupanya Allah memberi saya Ganti rumah yang lebih besar lagi Yang lebih bagus lagi Tau gak Setelah saya sedekatkan rumah saya Saya punya rezeki Untuk menyewa rumah Sekira-kira Satu tahunnya 12 juta Saya sewa 5 tahun sekaligus Sampai kiamat Sampai 2012 Dari tahun 2008 Itu saya sewa Alhamdulillah Ternyata saya panjang umur Istri saya panjang umur Dan bahkan anak-anak saya Dua lahir di rumah yang baru Subhanallah Tidak ada yang tahu Itu rumah kontrakan Sampai kita bilang Itu rumah kontra Gak ada yang tahu 2008 Saya sedekatkan juga Mobil saya dua Atas izin Allah Sekarang mobil saya banyak Tiap hari Mobil saya ganti Tergantungin jemputnya siapa Sekarang saya memiliki mobil Jauh lebih banyak Daripada mobil-mobil Yang dulu saya miliki Allahuakbar Walillah Niatnya untuk bekal Alay akhir Niatnya untuk bekal Nanti saya dikubur Ternyata Allah pun Tetap memberikan bagian saya Ketika saya masih di dunia ini Ketika saya ngontra Menjalani kontrakan Saya bilang sama istri saya Eh Kalau kita ngontrak lima tahun Lalu kita niat Tinggal di kontrakan kita Sampai lima tahun Rugi sekali Kita bilang sama Allah Ya roh Saya ambil dua tahun saja Tiga tahunnya nanti Buat orang lain Yang tidak punya duit Buat ngontrak Tahu apa yang terjadi Allah siapa dalam dua tahun Itu rumah Yang tidak perlu saya bayar Dengan uang serupiah pun Allah kasih saya Tuang pengusaha Yang bilang Ustaz Saya lagi bangun properti Di mana-mana Saya ingin punya amal Untuk antum Saya bangunin antum rumah Allahu Akbar Ada kolom renangnya Pemirsa Masya Allah Rumah yang saya sedekahkan Untuk Allah Tidak ada kolom renangnya Rumah yang kemudian Saya kontrak pun Karena harganya Cuma 12 juta Tidak ada juga kolom renangnya Tapi rumah yang dimangunkan Oleh pengusaha itu Subhanallah Ada kolom renangnya Kolom renang buat ikan Lumayan lah Walaupun kolom renang buat ikan Tapi ada kolomnya Begitu Pemirsa yang diramati Allah Insya Allah Insya Allah Nawaitu Nawaitu Tengok belakang Apa yang saya punya Oh saya punya rumah Saya punya rumah kontrakan Ada tiga Ada empat Ada lima pintu Diap Empat untuk Allah Saudara lihat lagi Ada mobil Ada motor Oke Saya pilih motor Masa ngasih Allah motor Ente mobil Enak bener ente Bilang dong sama Allah Ya Rob Saya kasih motor Tapi saya Batalkan Saya kasih mobil saja lah Masa buat engkau motor Buat saya malah mobil Buat engkau yang mobil Buat saya yang motor Ini cakep Saudara tengok lagi Buka laci Lihat ada cincin kau ya Saudara lihat lagi Ada berapa depositor Sudah Berikan untuk Allah Sebagai bekal saudara Nanti di akhir-akhir Dan saudara akan saksikan Ternyata ketika saudara Masih hidup pun Allah akan bayar Sepenuh-penuhnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menontonを Terima kasih telah menonton Terima kasih.